Masih dari dunia olahraga, Tour de Singkarek telah melalui 7 etape. Tiga nama baru menjadi pembalap tercepat di etape ini. Sementara pembalap nasional, Dadi Suryadi masih menempati posisi tercepat klasifikasi pembalap ASEAN. Balapan etape ke-7 bermula dari titik star di Sijunjung dan Finis di kantor Bupati Dharmas Raya Jumat Siang. Rute ini adalah etape dengan jarak terpanjang yakni 167,5 km. Brenton Jones dari Australia menjadi pemenang di etape ke-7 ini dengan waktu 4 jam 2 detik. Mehdi Sohbari dari Iran menyusul di tempat kedua. Dan Mark Julius Bordeaux asal Filipina di tempat ketiga dengan jarak sangat dekat. Untuk klasifikasi pembalap ASEAN, jersey merah putih masih dipegang oleh pembalap nasional Indonesia Dadi Suryadi. Pembalap Iran Amir Zargari masih menjadi pemenang sementara klasifikasi umum alias pemegang yellow jersey. Dari